Jika Allah meminta anda sholat, sebetulnya ingin memberikan kepada anda surga, bukan ingin memberikan beban kepada anda. Jadi kalau ada orang tadi yang angkat tangan, surga, 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 angkat tangannya. Begitu mendengar adhan, itu gembiranya luar biasa. Bahkan ada orang yang belum dipanggil, sudah menyiapkan waktu-waktu sholat. Karena dia tahu itu panggilan surga. Di akhirat, cuma ada dua pilihan. Tahan baik-baik, tahan. Sebentar. Kita belum sampai ke intinya nih. Di akhirat tempat itu cuma dua. Yang satu persinggahan. Ada tempat singgah di sini, dipilihnya dua. Kalau bukan surga, jana, maka neraka. Awas nih, ini abadi nih. Jadi kalau masuk sini selamanya neraka. Kecuali ada yang dikendaki Allah nanti. Kalau masuk sini selamanya surga, gak akan pindah. Gak akan pindah. Awas hati-hati. Ustaz, tapi kan saya kangen, di dunia saya merokok. Gimana saat dia akhirat tahu kalau saya masuk ke surga? Ya ambil apinya di neraka. Lihat sini. Ini tengahnya disebut dengan a'raf namanya. Bukit tinggi. Sampai muncul Quran surah ke-7. Baca ayat ke-45 sampai dengan 47 sampai 49. Kalau Anda masuk ke surga, misal, amal solehnya banyak. Kayak mindahin kursi itu. Amal soleh. Misal, yang ini bekalnya amal salah. Sayi. Yang ini, tengah-tengah. Kalau Anda misal, mohon maaf, amal solehnya 50,009 persen. Atau bahkan 50,001 persen lebih banyak amal solehnya masuk surga Anda. Tapi kalau Anda misalnya amal salahnya lebih banyak, waliyahzubillah. Amal salah lebih banyak, 50,001 persen. Masuk neraka. Cuci dulu, selesaikan. Baru pindah. Demikian di hadith Al-Bukhari. Kalau ada iman dalam dirinya. Tapi kalau terjadi 50 amal soleh, 50 amal salah berimbang ini, maka tinggal di araf untuk sementara. Bukit tinggi terletak antara surga dengan neraka. Begitu dihadapkan ke surga, ya Allah, pengen segera masuk, ya Allah. Nikmatnya luar biasa, ya Allah. Begitu mendengar teriakan ahli neraka berketar jiwanya. Gak berani ngelirik. Jadi ngelirik aja gak berani. Itu biasa itu. Kayak Anda pulang dari sini misalnya, mohon maaf ya, Anda pulang malam-malam nih, jam 2. Begitu pulang, ada teriakan tiba-tiba. Terdengar dari pohon. Pertanyaan saya, berani ngeliat gak? Berisik. Terus itu lari. Gak ada. Di dunia aja mendengar teriakan begitu. Anda gak berani lihat, apalagi yang di akhirat. Dikata Allah di surat al-araf itu, wah gak berani ngeliat. Takut, dia takut sampai membohon rahmat Allah. Pada saat itulah kemudian, diambil dia langsung dipindahkan ke surga. Dan itu prosesnya, menunggu sampai hisab selesai. Satu harinya seribu tahun. Kalau ada yang mampir ke sini satu hari, sama dengan menunggu seribu tahun dalam urusan dunia. Dalam hitungan dunia. Nah, sekarang pertanyaan saya, Antum mau kemana di akhirat nanti? Pilih surga. Atau ingin di a'araf mampir sementara waktu. Ini bukan pilihan. Dia mau ke surga angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya Firdaus. Bersama Nabi. Masya Allah. Buat turunin dulu. Turunin dulu. Apa bekalnya tadi ke surga itu? Amal soleh. Amal soleh itu wujudnya pahala. Ikatlah mengerjakan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ini agak cepat dikit ya. Agak cepat dikit. Ustaz tahu dari mana kalau bekal ke surga amal soleh? Turunkan dalilnya Quran surah kedua, ayat ke-25. Berikan kabar gembira pada orang beriman yang mengerjakan amal soleh. Tidak cukup dengan iman. Mesti ada amal soleh. Karena itu kalimat-kalimat iman disandingkan oleh Allah langsung dengan amal soleh. Makanya setelah ada kalimat iman, semuanya bersanding dengan amal soleh. Kalimat iman pertama. Al-Baqarah ayat 3. Kalimat iman, ada wujud amal solehnya. Kalau Anda bertanya, Ya Allah, apa bentuk amal solehnya? Kata Allah, satu. Salat-salat itu amal soleh. Diletakkan setelah kalimat iman. Makanya ketika antum dipanggil sholat, mesti setang antum. Ayya al-salat. Terima kasih Ya Allah, karena itu panggilan surga. Di ketika Allah meminta Anda sholat, sebetulnya ingin memberikan pandang surga. Bukan ingin memberikan beban kepada Anda. Jadi kalau ada orang tadi yang angkat tangan, Surga, 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 angkat tangannya. Begitu mendengar adhan, itu gembiranya luar biasa. Bahkan ada orang yang belum dipanggil, sudah menyiapkan waktu-waktu sholat. Karena dia tahu itu panggilan surga. Itu ada di Quran surah keempat, ayat 103. Di ujung ayatnya. Inna sholataka'naz alal mu'minina kitabam mawkuta. Orang-orang yang imannya benar ini, kata Allah, dia tuh paham kapan waktu sholat itu tiba. Karena dia mengerti begitu dipanggil, itu panggilan surga. Dia tidak akan pernah, apalagi kalau ada hal-hal yang penolakan dalam dirinya. Itu yang berbahaya. Anda bayangkan nih ahli iman nih. Ini rumahnya di sini nih. Ini masjid. Masya Allah. Ini rumah seorang, ini masjid. Speaker masjid rumahnya begini. Di sini ada orang, ini cuma 5 meter, di sini 500 meter. Ini sepeda ada, motor ada, mobil ada, lengkap semua. Yang ini, sepeda pun belum pernah mimpi. Begitu ada panggilan, hayalas salah. Allahu Akbar, pergerak jiwanya. Panggilan surga datang. Ya Allah, terima kasih. Saya masih diamanahi, dipercaya untuk datang ke surga. Datang. Padahal matanya tidak melihat. Tidak ada penuntun. Mengadu kepada Nabi, Ya Rasulullah, Apakah saya mendapatkan keringanan? Kata Nabi, Apakah kamu masih mendengar Adhan? Ya Rasulullah. Selama kamu masih mendengar Adhan, berusaha tunaikan di masjid. Maka beliau kemudian bergegas. Masya Allah. Sebelum subuh tiba. Kalau sekarang misalnya 4.15, maka beliau jam 3 sudah bergerak, berangkat di rumahnya. Menghubungkan jalan. Sampai ke masjid. Masjidnya belum seperti kita sekarang. Yang bawahnya alasnya tanah. Tiang-tiangnya terbuat dari pelepah kurma. Atasnya daun-daun kurma, teman-teman sekalian. Kalau hujan itu bocor, kalau panas tersengatnya kelihatan. Terasa sekali. Sampai di hadis ustim disebutkan, kalau panas sedang kuat, kami membentangkan seperti handuk-handuk kecil. Sapa tangan kalau sekarang. Terasa panasnya. Tapi tidak menghentikan langkahnya untuk ke masjid. Bahkan sejak saat itu, beliau lah sosok yang tidak melihat ini. Itulah yang adhan di masjid Nabi SAW. Sampai subuh kemudian adhan menjadi dua bagian. Adhan pertama beliau, adhan kedua Bilal bin Rabah. Itulah Abdullah bin Abi Umid Maktub. Imannya kuat. Sebelum adhan memanggil, sudah merencanakan di masjid mana dia akan berangkat. Mata tak melihat. Jarak ke masjid jauh. Tapi tidak menghentikan langkahnya untuk hadir di masjid. Bahkan sampai adhan di masjid. Antum siapa? Duhai orang yang mengangkat pengen ke surga. Firdaus ingin bersama Nabi. Antum sahabat bukan. Lihat tabiin bukan. Imam bukan. Makmum kadang-kadang. Kurang apa lagi? Allah tempatkan masjidnya bagus. Masjid agungnya luas. Mewahnya luar biasa. Jarak dari rumah Antum walaupun 5 kilo. Kendaraannya ada. Motornya ada. Kendaraan ada. Mobil ada. Kenapa Antum tidak gunakan kendaraan itu? Untuk menjadi saksi di akhirat bahwa dia pernah mengantarkan Antum ke tempat surga. Dikala Allah sudah sediakan masjid yang bagus. Ada AC-nya. Ada kipasnya. Belum menyentuh Anda untuk datang ke surga. Dengan cara apa lagi Allah masukkan Anda ke surga? Cara berfikirnya begitu. Dikala Anda berfikir panggilan sholat itu surga. Maka kita akan respon dengan cepat. Cuma kalau Anda fikirkan itu sebagai beban ibadah. Beban capek. Kayak gini. Sudah dekat. Jarak 5 meter. Bahwa akbar. Allah akbar. Sudah tahu. Tahu. Cilin kolumnya. Paham?